Halo guys, masih di channel kita ada review Nah jadi kemarin saya beli sebuah smartphone yang sebenarnya cukup lawas sih guys Tapi dia punya inovasi yang menurut saya keren banget Bahkan untuk smartphone-smartphone zaman sekarang pun belum ada yang punya inovasi seperti ini Nah ini adalah Padphone Mini Jadi kerennya smartphone ini yaitu dia bisa berubah jadi smartphone ke tablet ya Jadi ini HP yang bisa berubah jadi tablet Nah untuk zaman sekarang kan belum ada kan ya Nah untuk namanya sendiri ini Padphone Mini Kenapa Padphone Mini? Karena ada versi yang gedenya guys Jadi untuk Padphone Mini ini dia HP berukuran 4 inch Dia bisa berubah jadi tablet berukuran 7 inch Nah untuk Padphone yang biasa atau Padphone S Dia dari HP berukuran 5 inch ke tablet berukuran 10 inch Nah saya nyobain Padphone Mini ini karena harganya dia sudah murah ya Jadi sekarang tuh harganya sekitar 1 juta aja Ini sebenarnya saya beli baru Cuma entah kenapa dapetnya kayak gini guys Tapi yaudahlah jadi anggap saja ini barang second ya Nah jadi untuk fitur andalan dari Padphone Mini ini Selain dia bisa berubah jadi tablet Ini disini ada beberapa fitur-fitur andalan ya Cuma karena ini HP yang udah cukup lawas Jadi tentu gak bisa dibandingin sama HP-HP zaman sekarang Oke langsung aja kita coba buka aja guys Iya ini dia Jadi untuk fitur-fitur andalanya disini Dia baterainya 1200 mAh Kecil banget ya Terus layarnya IPS Dia konektifitasnya masih 3G Ada wifi, earphone jack, bluetooth, 4.0 dan 8 megapixel kamera Jadi untuk kameranya ini cuma satu ya Nah untuk disini dia Uh udah rusak kotaknya guys Nah oke ini ada sebuah tabletnya Jadi tablet sama HPnya terpisah ya Nah ini tabletnya kayak gini Ini dari Asus Sekarang Asus kerennya kan ROG ya Ya mudah-mudahan nanti ROG ada buat Kayak gini juga Jadi dia dari HP berukuran 6 inch Bisa ke tablet 10 inch Itu kayaknya keren ya guys Nah jadi disini di bagian belakang ini warnanya merah Cakep banget Nah disini ada tempat untuk HPnya guys Jadi nanti HPnya bisa dimasukin kesini Dan layarnya akan langsung berubah kesini Oke disini ada speaker Terus Udah gak ada apa-apa lagi Nah disini ada kayak jacknya Disini ada tulisan Asus Oke Terus ini adalah HPnya guys Jadi ini headphone mini Dia dynamic display 4 inch bone ke 7 inch tablet Kameranya 8 megapixel dan dual sim Cuman ini layarnya kecil ya 4 inch aja nih guys Warnanya sama-sama merah dan cakep banget Jadi disini ada tulisannya Asus Ini kamer 8 megapixel Ini speaker dan Dia ada intel inside Jadi ini dia pakai prosesor intel Dan ini tipenya headphone Nah disamping ini biasa Ada tombol power dan volume Ada audio jack Oh disini chargingnya disamping Dan dibawah ini ada port Untuk dimasukin ke tabletnya ini guys Oke kita coba hidupkan Kita akan lihat kelengkapannya Kelengkapan HP Android 5 tahun lalu Ada apa aja disini Ada kepala charger Asus Kayak gini guys Terus ini Kabel data micro USB Dan juga earphone yang asli ya Cuman untuk kontaknya Kayak gini guys Oke kita beresin dulu aja Oke ini adalah tampilan awal dari Asus smartphone mini Seperti ini guys Jadi kalau kalian pernah tahu HP Asus Zenfone 4 Yang generasi pertama Ini bentuknya mirip banget Sama Asus smartphone mini ini guys Cuman pastinya ini lebih keren ya Karena ini bisa berubah jadi tablet Nah untuk 0i nya sendiri Ini sama-sama pakai Intel Insight Nah jadi kita lihat Untuk sistem ya Atau di menu setting ya Nah ini untuk UI nya dia pakai Zen UI Kalian yang dulu pakai Asus Zenfone 4 5 atau 6 Kalian coba pementar di bawah Oke kita masuk menu setting Nah disini kita bisa lihat Untuk storage atau penyimpanannya Dia 8GB Terus disini untuk RAM nya dia 1GB guys Tapi disini masih sisa 500MB Jadi cukup setengahnya yang kosong Nah disini untuk sistem Android nya Atau Android version nya Dia menggunakan versi Android 4.3 Atau Android Jelly Bean Nah yang istimewa yaitu Dia bisa berubah jadi tablet Oke langsung aja kita coba Masukin aja Keren ya Ini dia Nah jadi bukan cuma tampilannya aja yang diperbesar Tapi untuk customisasi nya juga beda ya Nih bisa kamu lihat Jadi ini untuk tampilannya emang benar-benar tablet banget Disini bisa kamu lihat ya Untuk wallpapernya aja untuk tablet dia warnanya biru Terus kalau misalnya kita buka di HP Set Nah di HP Customisasinya merah Disini ada Google Chrome Ada Youtube ya Jika kita masukin ke tablet Dia akan berubah jadi tablet Yang bener-bener kerasa beda banget ya Jadi Serasa punya 2 device yang berbeda Tapi untuk isinya sih sama Mantep banget Nah jadi disini tablet ini Selain fungsinya membuat HP ini menjadi Layar yang lebih besar Dia juga ngecharge smartphone ini guys Jadi tablet ini bisa juga difungsikan Sebagai powerbank Jadi misal HP ini baterainya masih 50% Ketika kita masukin ke tablet Maka akan otomatis Terisi oleh daya yang dimiliki Tablet ini Nah jadi disini saya gak coba tes main game Karena ngeliat speknya yang kayaknya Untuk game-game jaman sekarang udah berat banget Jadi disini kita tes apa ini Kita coba nonton Youtube aja Kita lihat disini Youtube Kita coba ya Suaranya Ini videonya Gadgetin Oke kita nonton Youtube Kita coba copot ya Apakah disini masih Youtube juga Uh ternyata enggak Ya jadi disini Youtube Tidak support dynamic display Kalau misalnya dulu Waktu HP ini pertama release Banyak banget aplikasi yang support dynamic display Jadi ketika HP ini menampilkan suatu gambar Maka tablet ini akan langsung meneruskan ya Bisa game Bisa game ataupun video Disini kita misalkan galeri Nah di galeri ini ada gambar nih guys Kalau galeri ini dia support dynamic display Jadi ini gambar Ketika kita masukin ke tablet Maka tablet ini akan otomatis menampilkan gambar juga Nah ya kan Nah yang saya suka dari HP ini Atau misalnya Ada sebuah HP yang bisa dirubah jadi tablet gini Tentu ini digunakan untuk nonton film Misal disini kita buka Disini ada video yang udah saya download Nah ini dia Nah Anggap aja nih film ya guys Jadi Uh ini layarnya kecil Kurang mantep gitu Jadi ketika dimasukin ke tablet Nah makannya jadi gede ya Mantap Apalagi misal baterainya Alupun jika kita masukin ke tablet Baterainya akan bertambah Sesuai dengan baterai tablet ini guys Gimana Cukup keren kan ya Nah jadi menurut saya HP ini punya inovasi yang keren banget ya Sebuah HP yang bisa berubah jadi tablet Yang juga bisa berfungsi sebagai power bank Cuman sayang banget untuk zaman sekarang ini speknya sudah kurang mumpuni Dimana ini RAMnya hanya 1GB aja Dan punya prosesor Intel Atom yang tentu banyak banget Game-game yang kurang support Cuman buat kamu yang pengen nyobain ini Mungkin ini cocok untuk multimedia aja guys Atau misalnya untuk nonton Youtube Ataupun untuk sekedar chatting Ataupun sosial media Mungkin ini masih cukup ya Buat kalian yang pengen nyobain Si Asus platform mini ini Kalian boleh cek link yang ada di deskripsi di bawah Oke deh Coba kalian kasih komentar Tentang inovasi yang dimiliki Asus platform ini Apakah layak dikembangkan untuk zaman sekarang Kasih komentar kalian di bawah Sekian dari saya Ade Terima kasih udah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you Terima kasih udah menonton